Rekaman CCTV KDRT yang dilakukan suami selebgram Cudintan Nabila viral di media sosial. Dari rekaman tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menjadikan suami Cudintan sebagai tersangka. Dari pernyataan Cudintan di akun pribadinya, Armour sudah beberapa kali selingkuh dan melakukan KDRT selama 5 tahun menikah. Armour diketahui memiliki sifat yang temperamental sehingga beberapa kali melakukan KDRT terhadap korban. Pusai menerima laporan dari masyarakat, kepolisian Polres Bogor melakukan penyelidikan dan menetapkan Armour suami Cudintan Nabila sebagai tersangka. Sementara itu, sebelumnya polisi mendatangi rumah keduanya di wilayah Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kita melakukan penampingan, PBA dari Polres, dan pada saat ini dekarkan melihat tadi, mau visum ke RSV, ibunya ke sini, ibunya si suami. Jadi ibunya menyerahkan keluar dulu biar jangan terjadi pertekaran lagi. Armour akan dijerat undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan I-News melaporkan. Pemirsa untuk membahas hal ini kami sudah bergabung bersama psikolog anak dan keluarga Nisfi M. Husin. Dan kami juga terus menghubungi korban KDRT yang dilakukan suami selebgram Cudintan Nabila, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum dapat merespon. Saya langsung sapa. Nisfi, Mbak Nisfi selamat sore. Selamat sore, Mbak Nisfi. Saya yakin apa yang terjadi terhadap Cudintan dan anaknya ini hanya fenomena gunung es yang terjadi di tengah masyarakat kita. Masih banyak korban KDRT yang nampaknya masih belum suara. Kalau dari kasus yang baru saja terjadi, dari selebgram dan juga anaknya ini yang melibatkan Armour Toreda tersebut, analisannya seperti apa? Ya baik, sebetulnya juga saya ini memang mewakili dari kemarahan banyak pihak yang mungkin berada di posisi yang sama ya. Cuma memang tidak terliput, tidak terpublish ya. Jadi kalau saya melihat kasus ini, memang kalau kita hanya berpusat pada emosi kita gitu ya, kemarahan kita, kita cenderung memang meluatkan gitu ya emosi ini. Tapi yang perlu kita telah di sini, ini adalah sebuah pembelajaran yang penting untuk semua orang. Untuk para remaja, untuk para orang tua, agar kasus seperti ini berhenti sampai di sini saja. Dan pembelajaran ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mengantisipasi ya, dan juga mengenali kenapa ini bisa terjadi. Karena ini kasus seperti ini kan berulang dan terjadi ke siapa saja. Ini kebetulan pada seorang selebgram, tapi sebetulnya orang-orang lain di luar sana yang tidak punya media untuk curhat juga nggak bisa ya. Nah jadi yang harus kita cermati di sini adalah perilaku ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama dari diri si anak ini sendiri ya, dari diri armor, memang harus diteliti memang ya, kita harus lakukan analisis secara one-on-one dengan armor gitu untuk melihat masa lalunya seperti apa ya. Juga pola asuh yang diberikan orang tuanya kepada armor. Karena hal seperti ini tidak muncul tiba-tiba ini adalah bentukan dari peristiwa sejak dia kecil ya. Entah dia mengalami traumakah, entah dia mencontoh, atau dia sendiri punya gangguan di dalam kepribadiannya. Nah gangguan yang memungkinkan seseorang untuk bisa seperti ini adalah gangguan yang berkaitan dengan regulasi emosi dari sejak kecil. Ini bisa terjadi karena faktor neurologis ya, jadi memang ada anak-anak tertentu, terutama anak-anak yang mengalami special needs yang memiliki kesulitan dalam regulasi emosinya. Jadi sejak kecil, jadi dari sejak kecil sebetulnya sudah kelihatan anak-anak seperti ini. Jadi tidak tiba-tiba dewasa jadi kayak gini, tapi kita lihat dari sejak awal regulasi emosinya sudah tidak bagus. Dia temperamental, dia impulsif gitu ya. Jadi itu hal-hal yang harus diidentifikasi dari orang yang melakukan KDRT ataupun tindakan kejahatan seperti ini tersebut. Tapi kalau kita melihat pernyataan dari sang istri yang menyatakan bahwa sebetulnya ini sudah lima kali terjadi dan mungkin yang harus digarisbawahi adalah yang mengatakan dia bertahan di pernikahan tersebut dan tidak melapor hanya karena anak. Ini seringkali kemudian anak menjadi hal yang dipertahankan oleh seorang korban KDRT, tidak melapor karena mereka sangat peduli terhadap masa depan anaknya. Menurut Anda bagaimana? Iya, jadi di sini lah ya posisi perempuan, diskriminasi gender juga ada di sini ya bahwa dari sejak zaman dahulu sampai sekarang posisi perempuan itu memang lemah dalam hal ini. Dan ikatan emosional mereka terhadap anak ini bisa mengalahkan apapun. Jadi seorang ibu bahkan bisa bertarung nyawa demi keselamatan lahir dan batin si anak. Oleh karena itu mungkin ini yang dipilih sama Mbak Intan ya untuk bertahan semata-mata sebetulnya lebih karena unsur ingin menyelamatkan anak-anaknya gitu ya. Dan saya belum dapat data yang pasti ini menyelamatkan secara emosional kah apa finansialkah gitu itu perlu penalahan lebih lanjut. Tapi seorang perempuan dalam kondisi seperti ini dia cenderung bertahan. Yang penting saya jadi perisai buat anak-anak. Tetapi ini kan ada batasnya ya tidak semua orang mampu memiliki ketahanan seperti ini. Sehingga yang terjadi sekarang adalah di duapkan kepada media. Dan ini juga pembelajaran buat para anak-anak muda gitu ya. Ini juga pengaruh faktor usia sih mas. Baik Mbak Nyesi mungkin selanjutnya ini untuk korban KDRT sendiri saya yakin kemudian juga mengalami suatu hal yang disebut mungkin victim mentality. Karena tidak berani melapor. Kemudian selalu menjadi korban. Begitu akhirnya terasa terdiskriminasi. Bagaimana apa sih ya seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang menjadi korban KDRT dari mata psikolog gitu. Iya sebetulnya kembali ke masalah kematangan mental. Sebetulnya KDRT ini bisa dilakukan, sorry, KDRT ini bisa diantisipasi dan bisa disikapi jika itu terjadi ketika seorang itu punya self-esteem yang baik gitu. Jadi seorang ibu harus punya self-esteem. Ketika ada seseorang melanggar self-esteemnya dia gitu ya melanggar ibaratnya melecehkan atau melukai atau menganiaya itu sebetulnya sudah lampu merah ya. Sudah harus waspada bahwa dia harus sudah saatnya melapor gitu. Tidak bisa ini ditahan, didiamkan atau di keep sendiri gitu. Jadi memang yang harus dilakukan adalah edukasi untuk para ibu-ibu muda gitu ketika terjadi seperti ini. Atau paling tidak bercerita ke lingkungan terdekat terlebih dahulu begitu ya Mbak Niswi. Mbak Niswi, ini kan KDRT yang dilakukan oleh tersangka ini dilakukan di depan anaknya yang masih bayi. Jika kemudian melihat kita kriteria anak bayi begitu pada usia tersebut yang kemudian juga melihat secara mata kepala sendiri begitu ibunya menjadi korban KDRT meskipun dia masih bayi begitu. Apa pengaruhnya terhadap tubuh kembang sang anak tersebut di fase menuju balita kemudian menuju dewasa nantinya? Iya, pengaruh secara memori mungkin ada tapi anak nggak paham. Tetapi pengaruh emosional ibu yang menjadi caretaker si orang anak ini akan terasa sama anak. Jadi ibu yang menjadi korban KDRT tentunya akan mengalami perubahan psikologis yang luar biasa. Kesedihan luar biasa, kelelahan-lelah batin mental dan fisik. Ini yang dirasakan sama si anak gitu. Jadi katakanlah dia belum mengerti, katakanlah dia belum merekam, tetapi reaksi ibunya yang tidak bahagia, cenderung sedih, ini akan berefek. Misalnya ketika dia sedang menyusui, asinya bisa berhenti. Mungkin ibunya jadi lebih emosional, lebih tidak sabar ke anak gitu ya. Peristiwa baby blues dan segala macam kita udah sering dengar seperti itu. Jadi dampak langsungnya itu lebih karena sikap ibunya yang menjadi victim dari KDRT ini. Ini nanti ketika dia dewasa gitu ya, ini memang tersimpan sih di bawah sadar. Selama, tapi otak anak itu pemaaf mas. Jadi artinya walaupun kita pernah mengalami sebuah peristiwa buruk, kalau dalam proses perjalanannya itu disembuhkan, dikembalikan, ditempatkan pada satu lingkungan yang sehat, insya Allah itu tidak akan terjadi. Tapi kalau ini tidak segera diatasi, terus-terusan menjadi bulan-bulanan si ibunya seperti ini dan ibunya tidak mencari pertolongan, ini yang bahaya mas. Karena bukan hanya memorinya yang teringat, tapi juga perlakuan dari orang-orang sekitar yang dia akan dapatkan seperti itu. Ya Mbak Niswi, perilaku dari orang dengan personality disorder ya, nampaknya ya. Tidak bisa mengelola emosi dengan baik gitu. Pelaku terhadap korban pastinya akan menyebabkan trauma kepada korbannya sang ibu di sini dalam hal ini. Apa kemudian yang harus dilakukan? Treatment apa yang mungkin bisa diambil oleh korban dari KDRT, agar kemudian bisa menghilangkan trauma-trauma tersebut? Ya, yang nomor satu fisik dulu. Ya, fisik disembuhkan, artinya kalau memang ada luka, luka itu memang harus diatasi dulu. Misalnya bayi yang tertendang, kita periksa dulu ada dislokasi tulang kah atau itu nomor satu. Setelah itu memang dia harus segera direhabilitasi. Ditempatkan pada satu lingkungan yang aman dan nyaman, yang membuat dia tenang. Ya, walaupun ini perlu waktu mas, tidak bisa sebentar gitu ya. Karena untuk memulihkan trauma itu tidak bisa dalam waktu sebentar ya. Selain itu juga ada terapi-terapi lain. Mungkin itu bisa di hipnoterapi atau mungkin terapi, psikoterapi yang lain ya, yang menguatkan batin seorang ibu gitu. Jadi, tahapannya banyak sekali gitu. Yang penting di sini juga, kita juga perlu menelaah kenapa si ibu menjadi viktim. Jangan-jangan memang ibu ini punya sesuatu di dalam kepribadian yang membuat dia merasa tidak berdaya. Self-helplessness ya, merasa dia itu dalam kondisi yang tidak berdaya, membuat lahir batinnya itu lemah, nggak bisa lapor, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini juga harus disembuhkan. Supaya kelak dia bisa lebih kuat. Jadi, kita penguatannya itu dari dalam, Mas. Jadi, tidak penting terapi terhadap keadaan saat ini, karena dia terdampak ini, tapi lebih jauh dari itu kita lihat akarnya. Jangan-jangan memang ada sesuatu di dalam kepribadian si ibu yang memang kita juga harus develop seperti itu. Baik, Mbak Niswi, semoga ini menjadi pengingat ya bagi seluruh keluarga di Indonesia untuk kemudian sama-sama bisa membenahi batin dan uraninya, begitu agar tidak ada kejadian seperti yang dialami oleh selebgram tadi, terjadi kembali, begitu, dan juga tidak trauma-trauma yang membekas. Terima kasih, Mbak Niswi Husin, sudah bergabung bersama kami, psikolog anak dan keluarga. Selamat sore, salam sehat. Selamat menikmati.